Intro Joao Felix Sequeira Lahir di Viseu, Portugal pada tanggal 10 November 1999 Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan oleh ibunya Carla Felix Dan seorang ayah bernama Carlos Felix Kedua orang tuanya berprofesi sebagai seorang guru Seperti kebanyakan pesepak bola bertalenta, darah sepak bola Joao Felix berasal dari keluarganya Ayahnya, Carlos Sequeira adalah seorang mantan pesepak bola amatir Tak hanya itu, ayahnya juga pernah menjadi seorang pelatih fisik Sedangkan adiknya, yang bernama Hugo, berusia 5 tahun lebih muda dan juga merupakan seorang pemain sepak bola Ia bergabung dengan tim Reservi Benfica Felix cilik kecanduan sepak bola sejak belajar berjalan hingga menjejak usia 7 tahun Bersama dengan adiknya Hugo, mereka menjadikan ruang keluarga di rumahnya sebagai lapangan pertamanya Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama Sadar perabotan rumah tangga bisa hancur karena ulah mereka berdua Ayahnya kemudian membawa mereka ke sekolah olahraga Petinyas di Tondel pada tahun 2007 Hanya bertahan 1 tahun di Petinyas, bakat Felix mulai diendus oleh FC Porto Bersama dengan FC Porto, grafik perkembangan Felix mengalami progres selama 6 tahun membina ilmu Yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2014 João Felix sempat satu tim dengan back kanan Manchester United asal Portugal saat ini Diego Dalot Namun, karena jarak antara Viseu dan Porto cukup jauh, yaitu sekitar 130 km Membuat Felix harus pindah rumah karena ia kelelahan dengan perjalanan jauh setiap harinya Hal itu belum termasuk kelelahan karena padatnya jadwal latihan Anehnya, meski talentanya menjanjikan dan pernah dipercaya sebagai kapten tim Porto lebih memilih untuk melepasnya Alasannya, karena João Felix terlalu kurus Sebelum bergabung dengan Benfica, Felix sempat melanjutkan karir juniornya bersama dengan klub kasta kedua Portugal Padroense selama 1 tahun Benfica sangat beruntung karena akhirnya memiliki João Felix Karirnya pun melesat tajam Hanya dalam 3 musim bersama dengan Benfica B, Felix mendapatkan promosi ke tim utama musim lalu berkat 7 gol dari 30 laga Pada musim debutnya bersama dengan tim utama, penampilan Felix juga langsung meledak Dari 43 laga di semua ajang, ia berhasil mencetak 20 gol dan 11 asis Pada tanggal 6 Juli 2019 lalu, Felix juga melakukan debut untuk timnas Portugal dalam laga semifinal UFA Nation League 2018-2019 melawan Swiss Capayanya pun makin lengkap karena bersama dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan Felix berhasil memenangi UFA Nation League setelah mengalahkan Belanda dengan skor 1-0 Tak heran, kini João Felix menjadi incaran beberapa klub elit Eropa seperti Atletico Madrid, Manchester United hingga Manchester City Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Atletico Madrid akhirnya berhasil merekrutnya dari Benfica Lewat laman resmi mereka, Atletico Madrid menyebut bahwa João Felix telah menaikkan kontrak berdurasi jangka panjang yakni hingga 7 musim ke depan Dengan nilai transfer mencapai 120 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah João Felix kini menjadi salah satu pemain termahal di dunia Nilai transfernya berada di bawah Neymar, Kylian Mbappe, dan Filipe Coutinho Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.